Selamat datang di video materi Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang kelompok proses di dalam manajemen proyek. Selamat menyimak! Ada tiga topik pembahasan dalam video ini. Pertama adalah kelompok proses di dalam manajemen proyek. Lalu topik yang kedua adalah pemetaan kelompok proses pada knowledge area. Dan pembahasan terakhir adalah tentang membangun metodologi manajemen proyek teknologi informasi. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum membahas kelompok proses dalam manajemen proyek, tentu kita perlu samakan dahulu persepsi tentang apa itu suatu proses. Proses dapat kita artikan sebagai serangkaian tindakan atau action yang mengarah pada suatu hasil tertentu. Kata kuncinya ada dua, yaitu tindakan dan juga tujuan. Artinya, tindakan ini tidak dilakukan secara acak. Tetapi ada tujuan yang ingin dicapai. Sebetulnya, manajemen proyek dapat juga kita lihat sebagai sejumlah proses yang saling terkait. Misalnya adalah proses perencanaan tugas-tugas proyek yang berhubungan dengan proses penjadualan dari tugas tersebut. Atau proses mengekstimasi anggaran proyek yang berkaitan dengan proses pengadaan barang suatu keperluan proyek. Manajemen proyek memang berisi proses-proses yang saling terkait seperti dua contoh tadi. Satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa setiap proses di dalam manajemen proyek memiliki satu atau lebih output atau luaran, yang berasal dari satu atau lebih input, dan dihasilkan dengan menggunakan teknik dan juga alat tertentu yang dapat membantu manajemen proyek. Kita bisa dapatkan tiga kata kunci proses di dalam manajemen proyek dari sini, yaitu input, teknik dan alat bantu atau tools, dan yang terakhir adalah output atau luaran. Gambar ini mungkin bisa membuat kita lebih paham tentang definisi proses yang dimaksud, dalam konteks manajemen proyek tentunya. Proses-proses yang ada di dalam manajemen proyek dapat kita kelompokkan ke dalam lima kelompok proses. Seperti yang terlihat pada gambar, lima kelompok proses tersebut adalah initiating process, planning process, executing process, monitoring and controlling process, dan juga closing process. Selain proses, sebuah proyek bisa juga memiliki berbagai macam fase, dan kombinasi fase antara satu proyek dengan proyek yang lainnya bisa beragam. Misalnya ada proyek yang menyebutkan dengan fase awal, tengah, dan juga fase akhir. Atau ada juga proyek yang memiliki fase persiapan, fase pengembangan, fase transisi, dan fase pemeliharaan. Apapun proses dan kombinasi fase yang ada, setiap proses dan setiap fase proyek harus menyertakan lima kelompok proses tersebut semuanya. Atau bisa kita katakan, sebuah proyek bisa memiliki berbagai kombinasi fase, dan di dalam fase tersebut terdapat banyak proses, dan proses-proses tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok proses. Selanjutnya, mari kita bahas lima kelompok proses ini satu persatu. Kelompok proses yang pertama adalah initiating process. Initiating process dapat kita artikan sebagai proses mendefinisikan proyek dan fase-fase proyek, termasuk melakukan otorisasi untuk proyek tersebut. Setiap proses yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk ke dalam kelompok proses ini. Proses yang termasuk dalam kelompok initiating process dilakukan pada tahap awal pelaksanaan proyek, bahkan dimulai sebelum proyeknya tersebut dijalankan. Ada berbagai input untuk kelompok proses ini. Biasanya input-inputnya berasal dari organisasi yang hendak menjalankan proyek. Misalnya deskripsi luaran yang diharapkan, rencana strategis organisasi, kriteria pemilihan proyek, dan juga riwayat proyek atau organisasi. Begitu pula dengan luaran ataupun outputnya. Ada berbagai output yang dihasilkan dari kelompok initiating process. Misalnya adalah project charter, lalu penugasan manajer proyek, dan juga key stakeholders yang sudah teridentifikasi, dan business case tersusun dengan lengkap. Pada dasarnya, luaran dari proses yang berada dalam kelompok initiating process ini berkaitan dengan kelayakan suatu proyek, dan perlu dilakukan sebelum proyeknya dimulai. Dengan kata lain, ini adalah proses persiapan proyek. Kelompok proses yang kedua adalah planning process. Seperti namanya, proses dalam kelompok ini berkaitan dengan perencanaan proyek. Pada dasarnya, yang dilakukan oleh kelompok proses ini adalah merancang skema pekerjaan yang bisa diterapkan. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dari proyek yang dilakukan. Kelompok proses ini segera dilakukan setelah proyek diputuskan untuk dimulai. Anda tentu masih ingat 10 knowledge area dalam manajemen proyek yang kita bahas pada video materi sebelumnya. Planning proses ini termasuk kelompok proses yang dilakukan pada setiap 10 knowledge area tersebut. Di bagian akhir video ini, kita bisa lihat pemetaannya. Berikut ini adalah beberapa contoh proses di kelompok planning. Pertama adalah merencanakan dan mendefinisikan lingkup pekerjaan. Lalu kedua adalah menentukan aktivitas yang perlu dilakukan. Lalu menentukan durasi setiap aktivitas, membuat anggaran biaya, merencanakan sumber daya yang akan digunakan, menganalisis risiko, membuat jadwal pekerjaan, merencanakan kualitas, membuat rencana komunikasi, membuat struktur organisasi proyek, dan juga membentuk tim proyek. Proses-proses tersebut penting untuk dilakukan sebelum melakukan pekerjaan teknis di dalam suatu proyek. Kelompok proses yang ketiga adalah executing process. Proses-proses yang dilakukan pada kelompok ini adalah tentang mengkoordinasikan anggota tim, dan juga sumber daya lainnya untuk mengeksekusi atau menjalankan rencana yang sudah dibuat. Di antara kelompok proses yang lainnya, executing process biasanya adalah kelompok proses yang memiliki durasi paling lama di dalam suatu proyek. Beberapa contoh proses yang termasuk ke dalam executing process antara lain adalah menjalankan rencana proyek yang sudah dibuat, menjalankan aktivitas penjaminan mutu, mengakukan pengembangan anggota tim, pengajuan permintaan, pendistribusian informasi, dan juga administrasi kontrak. Proses-proses yang berkaitan dengan pekerjaan teknis umumnya berada dalam kelompok proses ini. Kelompok proses yang keempat adalah monitoring and controlling proses. Setiap proses yang termasuk dalam kelompok ini dilakukan untuk memastikan tujuan proyek tercapai dengan memantau dan mengukur kemajuannya, serta mengambil tindakan korektif apabila itu diperlukan. Contoh proses pada kelompok monitoring ini misalnya, memantau kualitas, memantau jadwal, memantau anggaran yang terpakai, memantau perubahan yang terjadi, dan juga mengukur kinerja. Biasanya, proses-proses dalam kelompok ini menjaga proses yang dilakukan pada kelompok executing agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pada kelompok planning proses. Proses monitoring and controlling ini amatlah penting karena pada kenyataannya, perubahan sering terjadi di dalam sebuah proyek. Rencana yang sudah dibuat bisa berbeda dengan apa yang dieksekusi. Monitoring proses menjaga agar setiap proses perubahan yang muncul dikelola dengan baik dan apabila diperlukan, maka dilakukan penyesuaian. Yang menjadi tujuan utamanya, tentu saja mencapai tujuan proyeknya itu sendiri. Tanpa ada proses monitoring, kemungkinan terburuknya adalah proyek menjadi kehilangan arah dan semakin menjauh dari tujuan aslinya. Kelompok proses yang terakhir adalah closing process. Proses-proses dalam kelompok closing process secara formal memastikan proyek atau fase dari proyek sudah dapat diterima dan kemudian mentupnya. Dengan kata lain, proses pada kelompok ini melakukan segala yang diperlukan untuk secara resmi mengakhiri proyek. Dua proses yang biasa dilakukan dan termasuk dalam kelompok ini adalah penutupan urusan administratif dan juga pemutusan kontrak. Apakah proyek sudah dapat diterima memang perlu didokumentasikan secara tertulis. Biasanya dilakukan juga proses serah terima luaran proyek kepada stakeholders-nya seperti misalnya kepada proyek sponsor. Sekalipun apabila proyeknya dihentikan, keterangan yang menyatakan pemberhentian proyek tersebut haruslah dibuat secara formal. Proses lainnya dalam kelompok ini berkaitan dengan berakhirnya kontrak. Baik kontrak tenaga kerja yang terlibat di dalam proyek ataupun kontrak dengan pihak ketiga yang terlibat seperti pemasok, kontrak penggunaan alat, dan lain sebagainya. Proses dalam kelompok ini penting dilakukan agar proyek dapat dinyatakan selesai dengan baik tanpa menyisakan masalah atau hutang pekerjaan. Lima kelompok proses yang ada di dalam manajemen proyek seringkali dilakukan secara overlap. Pada satu titik fase tertentu bisa ada lebih dari satu kelompok proses yang sedang dijalankan. Tingkat aktivitas di dalam masing-masing kelompok proses tersebut juga beragam. Gambar yang kita lihat ini menunjukkan tingkat aktivitas dalam setiap kelompok proses yang terjadi pada suatu fase tertentu dalam sebuah proyek. Gambar ini diambil dari buku PMBOK Guide. Seperti yang terlihat pada gambar, proses dengan tingkat aktivitas tertinggi adalah executing process. Proses ini dilakukan di tengah hingga akhir fase dari suatu proyek. Tingkat aktivitas kedua tertinggi adalah pada kelompok planning dan juga closing. Tingkat aktivitas di dua kelompok tersebut cenderung sama. Urutan ketiga adalah initiating process yang dilakukan di awal fase proyek. Dan yang di posisi terakhir adalah monitoring and controlling process. Monitoring process ini, walaupun tingkat aktivitasnya cenderung yang paling rendah, prosesnya overlap dengan keempat kelompok proses lainnya karena dijalankan mulai dari fase awal hingga menjelang berakhirnya proyek. Sekarang mari kita lihat dari sisi durasi untuk setiap kelompok proses. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah grafik perbandingan durasi antar kelompok proses. Gambar ini merupakan hasil penelitian dari Endic Pro yang mengambil sampel di banyak proyek pada bidang yang berbeda-beda. Grafik yang terlihat ini juga membandingkan antara alpha project manager dengan project manager pada umumnya. Yang dimaksud dengan alpha project manager di sini adalah kelompok project manager yang dianggap memiliki kemampuan manajemen proyek yang lebih baik atau kita dapat katakan dia lebih ahli dibandingkan dengan kelompok manager proyek lainnya. Dari grafik yang terlihat kita dapat ketahui bahwa durasi paling lama adalah ketika menjalankan executing process dan disusul dengan planning process. Satu hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa ternyata kelompok alpha project manager menyediakan waktu yang lebih lama di empat proses selain executing process. Kita lihat pada grafik durasi untuk proses initiating planning monitoring dan juga closing yang dilakukan oleh alpha project manager ini lebih lama. Bahkan durasi saat menjalankan proses planning nyaris dua kali lebih lama dibandingkan dengan project manager biasa. Namun demikian durasi pada executing prosesnya lebih sebentar. Kita dapat menginterpretasikan hal ini bahwa menyediakan waktu yang lebih banyak untuk planning dapat mengurangi durasi executing process. Atau bahasa sederhananya melakukan proses perencanaan yang baik akan memudahkan kita saat mengeksekusinya nanti. Kita dapat memetakan setiap proses yang ada dalam lima kelompok tadi ke dalam 10 knowledge area dari management project. Ingat kembali bahwa management project memiliki 10 area pengetahuan atau knowledge area. Kita sudah membahasnya secara singkat pada video materi sebelumnya. 10 knowledge area tersebut adalah 1. Project integration management lalu project scope management project schedule management project cost management project quality management project resource management project communication management project risk management project procurement management dan terakhir adalah project stakeholders management. Tabel berikut adalah pemetaan setiap proses pada 10 area pengetahuan tersebut ke dalam 5 kelompok proses. Penomoran pada setiap proses menunjukkan urutan yang akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Misalnya, nomor 4 pada project integration management menunjukkan bahwa pembahasan tentang knowledge area ini akan kita lakukan pada sesi materi yang keempat dan begitu seterusnya. Satu poin menarik dari hasil pemetaan ini adalah bahwa proses-proses yang berada pada kelompok planning dan juga monitoring and controlling ternyata dilakukan pada semua knowledge area. Atau bisa kita katakan setiap knowledge area pasti menjalankan proses planning dan juga proses monitoring. Dari pemetaan ini juga kita ketahui bahwa ternyata hanya project integration management saja yang menjalankan kelima kelompok proses semuanya. Ini adalah lanjutan dari tabel tersebut kurang lebih sama cara membacanya. Kita bisa lihat kelompok proses planning, executing, dan juga monitoring dilakukan pada setiap knowledge area yang ada pada tabel. Dan tidak ada knowledge area yang menjalankan proses closing. Ini karena memang satu-satunya knowledge area yang menjalankan proses closing hanya project integration management. Dan kita sudah melihatnya pada tabel awal tadi. Pembahasan tentang masing-masing proses di dalam knowledge area dilakukan pada video materi yang terpisah. Sekarang, mari kita lanjutkan pada pembahasan mengembangkan metodologi manajemen proyek teknologi informasi. Kita telah mengetahui bahwa proyek bersifat unik dan sangat beragam. Sama halnya dengan proyek, metode atau pendekatan untuk menjalankan proyek tersebut juga beragam. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, pendekatan yang dilakukan biasanya berbeda-beda. Bahkan untuk bidang yang sama, pendekatan atau metodologi manajemen proyeknya bisa berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan pendekatan manajemen proyek, namun biasanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Saat ini, banyak organisasi yang mengembangkan metodologi manajemen proyeknya sendiri, terutama untuk proyek-proyek teknologi informasi. Tujuan mereka mengembangkan metodologi sendiri adalah untuk mendapatkan metode yang paling memenuhi kebutuhan spesifik organisasinya. Namun, mengembangkan metodologi sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebaliknya, bisa ada banyak masalah yang mungkin terjadi. Satu masalah yang sering terjadi adalah organisasi yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk memberikan pelatihan keterampilan manajemen proyek secara umum, namun setelah pelatihannya selesai, manajer proyek tidak tahu bagaimana menyesuaikan keterampilan manajemen proyek mereka dengan kebutuhan organisasi yang spesifik. Ini sering terjadi di banyak organisasi. Pada kenyataannya, mencocokkan metodologi manajemen proyek dengan kebutuhan organisasi bukan pekerjaan yang sederhana, terlebih lagi jika di dalam organisasi tersebut tidak memiliki seorang senior project manager. Cara yang baik untuk dilakukan ketika memilih atau mengembangkan metodologi manajemen proyek adalah dengan mengikuti standar yang sudah ada. Ingat kembali bahwa metodologi menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dan organisasi yang berbeda seringkali memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Metodologi atau pendekatan yang menggunakan standar tertentu bisa membantu pelaksanaan proyek teknologi informasi. Disinilah pentingnya mengikuti sebuah standar proses tertentu. Sebuah standar mendeskripsikan praktik terbaik atau best practice tentang apa yang harus dilakukan untuk mengelola proyek. Contoh standar dalam manajemen proyek misalnya adalah PMBOK Guide. Saat ini metodologi yang ada memiliki standar-standar tertentu dalam prosesnya. Contoh metodologi tersebut adalah yang pertama adalah PRINCE2 atau Project in Control Environment yang kedua adalah Agile Method yang ketiga adalah Rational Unified Process atau RUP Framework dan keempat adalah Six Sigma Methodology. Keempat metodologi tersebut sudah terbukti efektif untuk mensukseskan berbagai macam proyek dan semuanya memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan unik organisasi. Oleh karena itu sekalipun organisasi hendak mengembangkan sendiri metodologi dalam manajemen proyeknya akan lebih baik jika menyesuaikan dengan empat metodologi yang sudah ada ini terutama dalam penentuan standar untuk setiap proses yang ada di dalamnya. Berikut adalah dua referensi utama yang digunakan dalam video materi ini. Baiklah pembahasan kita dalam video materi kali ini telah selesai. Terima kasih karena Anda telah menyimaknya hingga selesai. selesai. Terima kasih.